Oke akhirnya pabrikan Suzuki Motor Indonesia memutuskan turun gunung kembali di balap nasional alias balap progres nasional. Dan ini bukan kabar yang gak pasti lagi, bukan kabar bohong, tapi kebenarannya itu bisa dipastikan. Dan kebetulan nih ada yang mendukung hal tersebut dan hal ini. Yaitu ternyata mekanik senior Om Hawadis ternyata udah mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan balap motor. Nah ini ikutnya, ikut kelas Rocky ya kan. Seperti kita ketahui kalau FU itu speknya itu spek sangat luar biasa, jadi enak untuk dikorak. Cuman karena keterlibatan pabrikan kurang, jadi banyak mekanik yang enggan menggunakan merek Suzuki. Padahal kalau kita flashback ke beberapa tahun era 80, 90 sama 2000an, itu Suzuki sangat giat dan sangat getol untuk ikut balap nasional ya dalam hal ini road race. Suzuki sebetulnya bagus, motornya tau sendiri jarang ada keluhan, motornya kenceng, kuat ya kan ya. Dan ini memang udah terbukti kan. Dan kemarin-kemarin banyak yang bilang kalau Suzuki itu dibander karena speknya melebihi dari kompetitor. Itu bisa dibilang, iya bisa dibilang, tidak. Sebetulnya menurut saya itu lebih kepada ini ya, pabrikan berperan untuk mensponsori. Karena kalau tanpa sponsor dari pabrikan, tanpa terlibat dari pihak prinsip pabrikan, tentu mekanik dan tim-tim balap itu enggan menggunakan Suzuki ya. Ujung-ujungnya duit lah, ujung-ujungnya dukungan finansial, dukungan teknik dan penyediaan spare part ya. Dan menariknya, kelas Rocky ini kan aturannya dirubah tuh, jadi menarik untuk beberapa pabrikan untuk bermain dalam. Salah satunya ini ada di Suzuki dan Om Hawadis ini udah mempersiapkan. Bahkan ini, saya informasinya kemarin saya disadur dari Maniak Motor bahwa Om Hawadis menjelaskan bahwa ini menarik menggunakan FU untuk balap ya kan. Nah, Om Hawadis bilang begini, katanya TB-nya gede di angka 32, clap-nya juga 2421. Nah, mengingat speknya memang udah sering saya bahas juga, kalau si FU ini dan GSX-nya sama sih, beda sedikit sih tenaganya gede GSX-nya. Untuk FU ini, untuk road race, menurut saya ini memang menang banyak. Kenapa? Karena speknya memang udah di atas rata-rata ya kan. Tanya tahu sendirilah Suzuki, di saat M8 King dan Sonic dan GT-R, kompetitor terdekatnya itu tenaganya cuma 15-16an horsepower. Sementara si FU standarnya aja itu udah 18,2,3 horsepower. Udah 18 lebih horsepower untuk standarnya FU. Dan memang kemarin-kemarin ketika Suzuki Next turun, ketika FU Injection turun, banyak protes ya. Katanya banyak diprotes, dibended. Menurut saya itu bukan 100% benar juga sih, yang benar yang paling utama memang karena dukungan dari pihak pabrikan. Dalam ini Suzuki Indonesia ya kan, jadi bukan karena dibended banget, tapi emang sih awal-awal muncul FU-FI banyak diprotes ya. Terutama dari kepala pengguna Sonic waktu itu ya, karena mungkin speknya, tahu sendirilah, Sonic standarnya aja kisaran 16an, ini udah 18 lebih. Beda 200 power, apalagi M8 King. Jadi menarik nih untuk kelas Rocky, seperti dijelaskan oleh Om Hawadis. Jadi Om Hawadis udah mempersiapkan, nanti ubahannya mungkin ya ada beberapa ugap. Mungkin nanti katanya belum ada dibuka yang jelas, nanti ada tim dari Jawa ya. Entah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya. Katanya sih tim dari Jawa Timur akan turun motoprik. Tuh menarik sekali ya, turun motoprik kelas Rocky menggunakan FU injeksi. Makanya ini sesuatu berita menurut saya, berita bagus ya. Terutama bagi para penggemar balap, terutama bagi para penggemar Suzuki. Salah satunya saya, karena saya salah satu penggemar Suzuki. Saya masih ingat, dulu era waktu saya masih muda, waktu jaman SMA, saya balap pakai Suzuki Shogun. Itu jadi momenosalgia, di saat dulu itu Suzuki lagi gencar-gencarnya. Siapa sih pembalap dan mekanik yang nggak dibesarkan oleh Suzuki? Contoh misalnya Hendri Ansa, Ahmad Jayadi itu pembalap-pembalap besar, rapid poppy yang dibesarkan oleh Suzuki juga. Terus, mekanik mana sih yang nggak kenal dengan pabrikan atau motor merek Suzuki ini? Mulai dari AHRS yang menjuarai kejuaraan Asia, kala itu memakai Suzuki Shogun. 110 di pembalapnya itu adalah M4Dli, mengacak-acak dominasi Thailand, Malaysia, Filipina kala itu. Dengan Suzuki Shogunnya. Ini jadi, akhir-akhir ini, dulu kan sama Om Subrata Laras ya, itu Suzuki maju. Suzuki Indonesia itu maju. Sekarang, tahu sendirilah Suzuki, jangankan untuk mensponsorin balapan. Jualan aja soal malas-malesan gitu, karena lebih fokus untuk ekspor ke luar negeri. Tapi, dengan secergah cahaya yang baru saja terdengar, baru saja lagi rame-rame nih, Om Hawadis lagi mempersiapkan FU Injeksi untuk ikutan balap. Ini kelas Rocky, mungkin nanti ikut selain kelas Rocky, mungkin ke depannya ada kelas-kelas lain lagi ya. Mungkin kalau ada kejualan ke sport, bisa pakai GSX atau lain sebagainya. Dan ini, suatu kebanggaan ya, bagi kita. Karena, kita penggemar balap lah, terutama Road Race, tentu menarik lah. Jadi, jangan cuman yang bermain itu cuman GTR, Sonic, sama M-Eking doang ya. Tentu, ada FU-nya juga dong. Suzuki, walaupun nanti awal-awal mungkin nggak banyak. Tapi, dengan secara-cara harapan, dengan regulasi kelas Rocky ini, semoga menjadi, inilah, perangsang atau menarik daya minat dari pihak Suzuki. Terutama, bagaimanapun juga, prinsipan Suzuki dari Jepang ya. Karena tetap diajukan juga dari Suzuki Indonesia untuk bisa melobi lah ke pihak Jepang. Dan pihak Suzuki Indonesia juga harus berperan aktif lah untuk banyak mendukung tim-tim balap. Jadi, dengan diawali, men-sponsori, atau kasarnya, ada secercah cahaya dari yang dimulai oleh Om Hawadis ini, untuk melakukan debut di Motoprik menggunakan FU-injeksi ini, diharapkan ini jadi perangsang tim-tim kecil lain atau tim-tim lain untuk menggunakan Suzuki. Ya, misalnya, meskipun nggak dikontrak Suzuki juga, minimal ada tim balap lah, tim prepatter yang menggunakan Suzuki. Ya, syukur-syukur semua tim-tim balap dikontrak langsung oleh Suzuki. Pembalap-pembalap besar. Siapa sih pembalap besar yang Indonesia, legenda Indonesia, yang nggak merasakan Suzuki? Seperti yang saya tadi bilang, mulai M. Padli, Rapid Poppy, Hendriansa, Ammar Jayadi, Almarhum Irwan Ardiansa, dan lain sebagainya, itu pernah merasakan kejayaan Suzuki. Apalagi pembalap senior yang masa lampau seperti Diki Setiawan, Bang Asep Hendro, itu pasti merasakan kejayaan masa-masa Suzuki. Dan di sini, ini mulailah dikatakan bisa jadi ini mulai awal kebangkitan Suzuki Indonesia, untuk turun gunung kembali di ajang balap Indonesia. Ini memang melihat spek dari FU injeksi ini sebetulnya di atas kompetitor. Bayangkan coba, throttle body 32, saat kompetitor itu hanya 30, 28, ini sudah 32. Terus clap-nya saat orang lain, ini sudah 4, 21, lebih gede 3-2 mili daripada kompetitor. Kompetitor kecil-kecil, ini sudah lebih gede 3-2 mili. Dibanding dengan kompetitor, apalagi radiatornya juga gede. Ini untuk sekelasnya, radiatornya itu gede, otomatis sistem pendinginannya lebih stabil. Terus kapasitas olinya aja 1300, dengan kapasitas oli banyak tentu pelumasan jauh lebih baik, pendinginan jauh lebih baik, proteksi mesin, endurance dengan daya tahan mesin tentu jauh lebih baik dibanding dengan yang 1,2 liter atau 1 liter. Nah itu ya, keunggulan FU injeksi ini sebetulnya banyak sekali. Cuma sayangnya, yaitu tadi pihak dari pabrikan Suzuki, nggak mau mensponsori atau mendukung tim balap dan pembalap Indonesia. Jadi kasarnya lah, nggak mau terlibat lah. Masalah di BANET dulu, FU injeksi dengan NEX, ya, dengan SPIN itu bisa diiyahkan, bisa diingat. Tapi menurut saya, bukan karena di BANET-BANET banget sih, tapi lebih kepada, ya, pihak Suzuki-nya aja, nggak mau menyembocorin pembalap dan mekanik-mekanik yang terlibat pada balapan, ya, baik motoprik dan indoprik, ya, kan, ya. Nah, itu, ya, kan, ya, tentang kabar yang kita dengar bahwa Om Hawadis, mekanik besar Indonesia, udah mempersiapkan FU injeksi. Om Hawadis nggak usah diragukan korekannya. Mau ngorek motor apapun pasti kenceng, ya, kan. Balap, mantap, udah terkenal harian juga banyak yang ngorek-ngorek di Om Hawadis, kan. Apalagi kita tunggu kiprahnya, Om Hawadis mengorek FU injeksi. Brenner Suzuki yang nggak pernah turun gunung udah lama, katakannya seolah mati suri, sekarang bangkit dari kubur untuk mendobrak dan mengacak-acak dominasi M.E. King dan Sony. Wah, mungkin omongan saya terlalu ketinggian, tapi bukan sesuatu hal yang nggak mungkin, gitu. Melihat, untuk FU injeksi ini memiliki spek yang dikatakan di atas kompetitor. Meskipun ayam jago, teleskopik, bukan bebek murni, ya, sama dengan Sony, beda dengan M.E. King atau GTR yang lincah di trek-trek pendek, tapi nggak menutup kemungkinan dengan power mesin yang kuat, itu bisa menutupi kelemahannya, ya. Sama dengan Sony, lah. Kalau teleskopik kan lebih enak untuk sirkuit agak-agak panjang, beda dengan sirkuit patah-patah, tapi kan Indoprik dengan Motoprik sekarang, mainnya itu di sirkuit permanen dan semi-permanen, dan itu bukan sesuatu hal yang persoalan besar, ya, kan. Apalagi untuk kelas Rocky itu, ya, aturannya kan lumayan juga mendukung, lah, untuk hal itu, ya. Kelas Rocky kan bisa dikatakan lebih hemat biaya. Intinya, lah, dengan mau memulai di kelas Rocky FU injeksi ini, tentu membuka secerca harapan bagi para penikmat balap Indonesia, terutama bagi penggemar sujuki seperti saya. Saya ini penggemar sujuki garis keras, sebetulnya mulai dari dulu saya punya Shogun, punya RGR, sama sekarang punya dua, GSX sama FU injeksi. Kenapa? Mikirnya gini, kuat, kenceng. Itu saya pikirannya gitu. Kalau masalah bengkel, bang, bengkel sujuki nggak ada, ya, yang bukan nggak ada, tetap ada, cuman jarang dibanding dengan Yamaha, atau dengan Kawasaki, atau dengan Honda, ya. Sujuki itu tetap ada. Saking kuat-kuatnya, katanya bang, bengkel sujuki, jadi toko mebel, toko sembako itu, saking kuat-kuatnya, sampai bengkel resmi aja tutup. Tapi yang intinya tetap ada. Dan yang paling menarik, memang sujuki ini, yang bisa nangani sujuki itu, bukan cuma bengkel resmi aja, bengkel umum juga udah banyak, bisa menangani sujuki ini, baik FU, GSX, dan motor sujuki lainnya. Jadi, menarik, kita simak, tentang kiprah si sujuki, di area balap, yang akan dimulai oleh, Om Hawadis, ya, dipersiapkan oleh salah satu tim, di Jawa Timur, untuk mengikuti, turun di ajang, Motoprik 2024, dengan aturan regulasi, yang sangat baru, dan sangat menguntungkan, kita harapkan, kiprah sujuki, bisa melengkapi, keberagaman, road race Indonesia. Oke, itu aja mungkin, untuk update-nya ke depannya, mungkin saya akan update, akan kita bahas juga, tentang kiprahnya, nanti sujuki setelah turun, gimana sih? Ya, namanya juga awal-awal, kita harap maklum yang jelas, dengan turunnya sujuki aja, dengan memang, gak jor-joran langsung, menunjuk tim-tim balap, atau-atah, dengan dimulai, dengan, 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 kasarnya, dengan Om Hawadis, sebagai pembuka jalan, tentu ini sangat menarik, kita tunggu kiprahnya, oke? Mungkin itu aja, pembahasan dari saya, mungkin bila agak mau nambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar, kalau kelebihan kata, atau kekurangan kata, saya mohon maaf, pokoknya sujuki mantap, pokoknya, mantap sujuki, oke? Itu aja, sukses buat kita semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bang Pedro, si Mister.